sore, eh sore malem apa ya ini, ya pokoknya halo ketemu lagi sama saya Heri, sekarang saya lagi bareng sama temen saya, namanya Dadanda, haro-haro semuanya, nama saya Dadanda Dadanda cerita dong, kenapa namanya Dadanda jadi sebenernya dulu itu nama saya, nickname game saya itu terlalu wibu ya ada Mikimiku Minami itu, wibu banget kan, cuma gabungan dari tiga wanita yang saya gemari habis itu ada Minano producer, nah itu wibu banget kan jadi saya mikir, oh gimana nih saya cari nama yang gak wibu-wibu amat, tapi ada maknanya pertama saya ambil huruf D dari nama asli saya, yang tidak akan saya sebutkan terus kalau waktu itu kayaknya saya kebayangin loh kalau kalian nonton film bioskop atau apapun itu yang suka kalau ada karakter besarnya datang tiba-tiba kan ada efek suara dun-dun-dun yang gitu-gitu atau di Beethoven Symphony 5 dun-dun-dun-dun nah jadi itu dari efek-efek suara itu saya bikin nama gitu gitu doang sih ngomong-ngomong nama kita kan disini ceritanya mau ngobrol kita sama-sama punya hobi hobinya hobi franchise cukup cukup suka dengan yang namanya Pokemon betul sekali betul kalau gue sendiri sebenarnya gue main pertama Pokemon itu sejak Pokemon Yellow di Game Boy wah tua ya jauh ya saya Pokemon Ruby soalnya beda dua generasi ya beda dua tapi yang paling memorable buat gue itu Silver Silver oh kalau dan-danda sendiri paling memorable mungkin Pokemon Diamond ya soalnya itu yang pertama kali saya tabung dan Pokemon asli pertama yang saya mainin gitu kalau main kalau gue Pokemon asli cuma mentok sampai Silver kayaknya ya udahnya ngambil emulator baru mulai asli lagi sejak X-Y kayaknya boleh deh jauh jauh-jauh jauh-jauh kalau kalau lo sendiri menurut lo sampai saat ini Pokemon yang paling favorit buat lo itu apa? Pokemon atau game-nya? Pokemon Pokemon dong dari 800 eh seribu ya karena udah berapa sih? seribu kayaknya belum sampai angka seribu saya gak tau sih sejak Sword and Shield gak ada National Dex jadi udah gak tau lagi angkanya berapa kalau Pokemon favorit mungkin Beware ya Beware dan saya sebenarnya sedikit menyesal gitu loh jadi kan saya suka Beware gara-gara anime Pokemon Sun Moon oh iya yang jadi partner secara tidak resmi dari Team Rocket ya iya betul nah jadi kan saya nonton animenya itu setelah game Sun Moon-nya tamat nah alhasil playthrough Sun Moon pertama saya itu gak pake Beware sama sekali baru pas ditapetnya kenapa? berarti lebih dari sekali dong iya kan abis itu beli Ultra Sun, Ultra Moon ya saya anggap itu playthrough kedua dan dan disitu di Ultra Sun Moon saya baru pake Beware tapi itu kan Pokemon yang baru kalau ditanya yang pertama kali saya suka itu Sand Shrew Sand Shrew oh si nakal ya itu ya apa tuh Tikus Armadillo Trenggiling ya sejenis itu lah terakhir tuh 892 Ursifu ya ampun udah mau 900 ya berarti ya udah mau 900 ya berarti generasi berikutnya lah ya jadi seribu eh kalau Ultra Beast masuk Pokedex gak sih? Pokedex masuk harusnya kan dia satu masih bisa ditangkap sama Pokeball ya jadi harusnya Pokemon ya masih-masih bisa masuk harusnya Digimon yang nyasar ke dunia Pokemon terutama iya ya itu Pokemon dunia lain kan kalau kata si si siapa tuh namanya tim Ultra itu di Sun Moon kan ada Aether ada Team Skull sama satu lagi tuh yang dari dunia lain nah kata mereka sih kan itu kan Pokemon Ultra Beast itu kalau di dunia aslinya sama aja kayak Tentacruel sama kayak Zubat jadi Pokemon biasa gitu Pokemon Ampas oh iya dong ya maksudnya Ampas bukan jelek sih tapi banyak gitu loh pasaran dimana aja ada gitu loh iya 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 kalau buat gue sendiri sebenarnya paling sekarang paling terakhir tuh gue paling seneng tuh galarian Farfetch sama galarian Survex Survex ya gak ada galarian Survex oh perubahannya ya wah kenapa itu? suka? karena gue dari dulu emang seneng suka yang bentuknya bebek jadi semua yang bebek itu pasti gue favorit Ducklet itu bebek biru terus yang pertama itu sebenernya Psyduck sih itu paling lucu sebenernya Psyduck dari anime anime yang pertama itu kan misty ya punya Psyduck kan dari anime pertama Pokemon yang bodoh tapi super powerful itu iya kalau dia ingat kalau gak salah di anime kan kalau dia pusing baru dia kuat kan ya harus digetok dulu kepalanya iya harus digetok dulu harus digetok dulu kepalanya iya 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 itu luar biasa aduh sudah maghrib ini kita rekaman sambil maghrib biarin lah ya ada suara-suara iya gak apa-apa tempat anda sudah maghrib sebentar lagi kayaknya saya tinggal menghitung waktu saja nih santai kok santai kalau dari anime sendiri lu nonton juga semua jadi kayaknya saya mulai dari awal dulu aja jadi sebenarnya saya kenal Pokemon itu bukan dari game tapi dari anime oke nah terus dulu itu kan biasalah di Indonesia kan tersebar lah CD-CD anime bajakan kan iya iya nah salah satunya yang saya beli itu Pokemon dan entah kenapa dupe-nya itu bahasa Cina tapi kan dulu kan gak ngerti kayak masih bocah jadi nonton aja iya 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 dari situ saya baru mulai baru kenal Pokemon sampai akhirnya kan tayang di TV Indonesia iya iya saya kayaknya gak pernah nonton eh dulu gak nonton yang Ruby Saffir gak nonton terus Diamond Pearl cuma gak nonton Black White juga cuma bentar-bentar ya karena ada gamenya sih jadi pas tau ada gamenya ya oh ternyata main nanto ya udah saya main aja terus gak peduli sama animenya gitu baru pas udah sudah agak besar ya mulai saya cicil pelan-pelan gitu yang saya habis beres nonton itu cuma XY dari awal sampai maksudnya gak stop ya maksudnya saya saya tonton terus setiap episodenya XY XY itu seri dimana satu-satunya S punya pacar ya iya satu-satunya yang bener-bener keliatan cewek temennya itu ada sedikit rasa ketertarikan lah dan scene terakhirnya cukup bagus jadi yang belum tonton tonton ya bakal ada lagi gak ya itu si siapa itu nama ceweknya Serena 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 bakal muncul lagi gak ya kira-kira di anime sekarang anime sekarang kan soalnya temanya traveling ke seluruh dunia kan gak tau bener atau enggak tapi kemarin kayaknya saya ngeliat informasi gosip gitu kayak bakal ada karakter-karakter lama gitu tapi gak tau itu bener atau enggak ya maksudnya biasa cuma ngeliat sekilas di internet aja kalau dua terakhir nonton sudah sampai baru muncul Korina aja sih ya oh iya baru saya malah belum nonton tuh yang seri baru agak males sih soalnya pas tau gak digalar kayak gak 100% digalar kayak ah udahlah nanti aja nah ngomongin galar kesan-pesan anda tentang game game pokemon di area galar kecewa kah atau cukup terpuaskan ya kalau saya mau sedikit berpikir positif ya masih banyak aspek-aspek yang saya yakin game freak sebagai perusahaan besar mampu kembangkan itu kalau versi baiknya atau mau mendengar versi buruknya kalau versi jujurnya versi jujurnya ya sword and shield ya jelek sih ya gimana ya soalnya gini loh gak tau saya juga mungkin baru sadarnya pas sun moon kali ya kayak banyak fitur-fitur pokemon itu banyak fitur-fitur yang sebenarnya gak perlu dirubah di generasi sebelumnya udah bagus gitu misalnya misalnya walking pokemon di hard gold soul silver ya kan terus pokemon world tournament di black 2 white 2 gitu atau pss di xye dan oras itu udah bagus gitu loh tapi selalu setiap generasi game generasi barunya keluar tiba-tiba dihilangkan saya gak ngerti keputusannya gitu loh itu kan padahal sebenarnya anggap aja quality of life improvement gitu ya fitur yang membuat pemain jadi nyaman lah gitu loh cuma dihilangin terus kayak apa pengen dibikin eksklusif di generasi sebelumnya atau gimana saya gak tau ya jadi yaudah agak menyedihkan sih ya sebenarnya iya saya aja baru tau tadi pokemon sword and shield baru kan dulu kan kalau mau connect ke orang di sword and shield itu kalau nyambung ke internet kita bisa masukin kode kan nah terus kan dulu kan kodenya 4 angka tuh 4 angka berarti berapa kombinasi coba 10 pangkat 4 10 ribu doang cuma 10 ribu kombinasi pemain Pokemon ada berapa iya kan gak pakai huruf kan pakainya angka gitu loh iya 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 tapi dia udah update akhirnya tapi harus nunggu DLC dulu update jadi 8 angka kayak saya yang kenapa harus nunggu DLC ginian gitu loh iya mungkin mereka akhirnya nyadar juga bahwa itu emang butuh iya iya memang terlambat sih tapi akhirnya ada update ya bagus lah cuma ya maksud saya itu sayang sering mereka ada fitur-fitur bagus tapi di generasi berikutnya di game berikutnya dihilangkan gitu gak tau kenapa ya saya gak tau alasan game freak karena ya ya agak sedih sih ya iya tapi pokemon-pokemonnya makhluk-makhluknya tidak ada salah lah dracovish itu tidak bersalah survej tidak bersalah tapi desainnya sampai sekarang masih bagus kok iya desain pokemon desain makhluknya itu selalu menarik kok pokemon sampai sekarang permainannya aja gitu video game utamanya yang menurut saya ya sangat disayangkan lah untuk franchise yang nilainya besar gitu dan game-nya pasti ya laku 10 juta gitu sebenarnya kalau kalau menurut lu sendiri kalau sampai keluar nih generasi ke sembilan nih iya pengen ada fitur apa gak sih yang sebenarnya balik lagi kalau cuma boleh milih satu dari semua fitur eksklusif dari yellow yellow kan berarti following pokemon ya iya iya terus ada secret base terus ada mega ada gigantamax waduh kalau ditanya mega ya pengennya mega sih berarti mega cuma cuma mega saya anggap nomor 2 karena kalau kata saya prioritas paling utama itu fitur online dan selama ini saya main pokemon fitur online yang paling nikmat itu adalah PSS yang dari XE PSS itu apa ya saya lupa kalau gak salah kepanjangannya player search system karena di dulu kan jaman XE sama Oras kan kita mau connect ke orang lain gampang tinggal cari muka orangnya sama liat username-nya pencet kan gampang banget gitu loh meskipun oke lah itu bikin repot kalau di switch soalnya kan switch satu layar sedangkan 3DS dua layar cuma ya PSS itu udah nyaman gitu loh dan buktinya pas Sun Moon dihilangin diganti sama festival plaza apa itu nama itu saya lupa ya itu festival plaza ya jadi ya karena pokemon kalau story-nya sudah selesai kamu tidak ada kerjaan selain main online kan jadi menurut saya fitur pertama yang bisa di yang tolong dikembalikan lagi di masa depan adalah online yang bagus contohnya PSS kedua mega kedua mega kedua mega kalau dari selain itu kalau misalnya sekarang suruh milih nih fitur fitur post game kalau suruh milih kalau fitur post game kan banyak ya kalau kayak dari silver gold itu kan post game-nya balik ke kanto kalau kalau gue gak apa sih kalau yang ruby sampir kayak gitu kan tapi ada yang apa gym leader turnamen world championship terus ada kayak kalau ini kan kita anggap kayak sword and shield tuh post game-nya gym sama raiding legendary ya raiding legendary berapa emang post game raiding legendary kan ya raiding legendary tuh gen 1 gen 3 ya terus oras ya ya oras sama ultra sun ultramoon juga kan raiding legendary ya sebenernya oh iya ya farming legendary kalau dari fitur post game tuh semua menurut lo pengen yang balik lagi yang paling favorit lah buat lo itu apa kalau fitur favorit post game saya dulu itu seneng banget sama pokemon world tournament yang kita bisa ngelawan karakter-karakter jaman dulu itu keren banget sih dan sekarang kan gini kalau sekarang aja di sun moon ya kalau gak salah sejak sun moon itu trainer-trainer di story aja udah ive udah battle ready gitu loh statusnya udah bagus jurusnya udah bagus dibandingkan sama black white gitu jadi menurut saya dibandingkan black white atau xe jadi menurut saya kayak yang saya yakin lah game freak punya kemampuan untuk membuat konten kayak pokemon world tournament itu yang lebih menantang gitu dan sekalian kalau perlu karakternya dibanyakin gitu battle 3 di sun moon sebenernya udah sudah membangkitkan nostalgia ya soalnya kan banyak karakter lama kayak red sama green red and blue blue sama green saya selalu saya selalu kutukar namanya soalnya kan kalau gak salah inggris sama jepang beda kan ya green tuh yang cewek kan oh green yang cewek berarti red sama blue kalau blue tuh gary ya kalau di animnya nah iya red sama blue ya saya yakin lah harusnya mereka bisa gitu munculin misalnya si siapa karakter favorit saya ya Sabrina misalnya atau ya Sabrina misalnya ya cuma Sabrina ya berarti kan mereka gini aja deh pokemon master aja model-model dari karakter lama banyak gitu loh ya masa game freak gak bisa gitu loh ya itulah pokemon makin kesini juga dari sun moon sama dari sword and shield juga banyak karakter yang bisa dibilang memorable sih ya iya memang dari dulu juga sebenarnya saya bilang desain karakter pokemon itu bagus-bagus gak cuma pokemonnya karakternya juga menarik aduh tapi sayang sekali sih ya si sword and shield kenapa begitu banget gitu iya saya ya gak bisa berkomentar apa-apa lagi sih sebenarnya tentang sword and shield karena kalau masih ada yang ngebela kalian lihat aja itu coba download di lc beli harga 15 dolar terus mainin ya di lc itu 30 oh 30 30 itu harus beli dua-duanya itu oh 30 itu harus beli dua-duanya gak bisa beli satu sepaket itu oh itu tuh itu tuh di lc itu 30 dolar dikeluarinnya dua tahap tahap pertama dan tahap kedua gitu tidak dijual terpisah oh saya kira bisa beli paket tapi bisa beli terpisah juga ya ampun gak bisa sama kayak zelda sih ya kemarin ya berarti 30 dolar terus coba aja main itu yang di lc pertama berapa lama nah cuma kalian pikir itu harganya cocok gak itu 30 dolar ya ngomong-ngomong 30 dolar gue baru lagi ini lagi ada diskon juga kan di apa namanya e-shop semua sih lagi e-shop di PSN Store di oh lagi pada diskon ya diskon apa ya 30 dolar summer sale oh summer sale belum beres lagi lagi baru pada mulai sih malah gak tau ya kalau di steam kalau yang lain sih lagi baru pada mulai steam tuh kayaknya summer sale kemarin itu lah ya steam kemarin awal julie baru beresnya kalau gak salah saya lupa nah masalahnya 30 dolar itu bisa beli apa ya yang buat yang lain ya gue jujur baru kemarin baru beli kontrol sih 20 dolar ya itu dimana di epic store bukan epic ya murah tuh di epic store itu deh iya iya di epic dia eksklusif epic sih oh eksklusif epic iya makanya gimana kita ngomongin ngomongin di e-shop switch aja 30 dolar kayaknya lu bisa dapet game indie yang lumayan lebih cengli ya jauh cuphead tuh berapa harganya 20 bukan 20 kalau gak salah atau 25 lah dapet cuphead dapet cuphead 30 dolar pokemon di L sih denger-dengar 2 jam tamat ya itu iya 2 jam 2 jam 2 jam itu sambil ngalor gidul ya kayak kan ntar kayak ada misi disuruh nyari jamur nah nyari jamurnya lama nah itu masih 2 jam kalau serius kayaknya cuma 1 jam loh kalau tidak terdistraksi sama konten lain gitu ya kita berharap kedepannya lebih baik lah ya ya mungkin sekian dulu nanti kita coba ngobrol topik lain lagi sama Dandanda oke terima kasih Bapak Heri telah mengundang saya dan Dandanda santai-santai terima kasih ya thank you dadah sampai jumpa nah